What's up, Escol fans? Welcome back to Time Out! Mungkin sudah cukup rata sekarang ini Dan ada peraturan baru juga, pemain asing Di mana setiap tim boleh pakai 3 pemain asing Yang membuat tugasnya para pelatih semakin pusing aja Semakin berat aja, karena kita tahu sendiri lah Pemain asing itu nggak suka duduk di bench Jadi kalau mereka duduk lama di bench, mereka akan bete Jadi ini pintar-pintarnya pelatih bagaimana akan merotasi para pemain asing ini Agar mereka tetap happy dan bisa membantu timnya mereka Lalu ada tambahan tim Tambahan timnya adalah dengan nanggung-nanggung Tim Nasional Indonesia, jadi Indonesia Patriots Yang akan ikutan bertanding di IBL Walaupun mereka nggak bisa masuk ke playoff Tapi gue yakin para pemain nggak mau kalah lah Ya pasti banget mereka akan habis-habisan Jadi ini akan membuat kompetisi semakin menarik So, di video kali ini gue akan memberikan predisi gue Tim mana yang bisa mengejutkan Tim mana yang akan menjadi juara Serta hot takes gue tentang tim Nasional Indonesia Kita mulai dari tim yang bisa mengejutkan Pertama-tama gue mau bilang Gue ada 3 tim yang gue nggak lihat saat pre-season Karena memang gue berada di Jakarta Yang pertama ada Lufrey, Surabaya Pasifik Sesa, Surabaya Dan juga Satya Wacana, salah tiga Jadi gue sedikit buta bagaimana chemistry-nya mereka Dan juga kekuatannya mereka Tapi satu tim yang gue lihat di Jakarta Waktu itu bermain cukup solid Walaupun baru latihan bareng Nggak salah sekali saat pemain asingnya datang Yaitu Bima Perkasa Jogja Nah Bima Perkasa Jogja ini Mereka sempat melakukan touring di Jakarta Jadi gue sempat meliput beberapa game-nya mereka Dan chemistry-nya mereka Looks very good Walaupun cuma baru berlatih bareng Sebentar banget Walaupun mereka kehilangan Raja rebound-nya mereka Yaitu Galang Gunawan Yang pindah ke Lufrey Serta mantan MVP Yaitu Yanwar Dwi Asmoro Dwi Priyasmoro Yang mengalami cedera ACL Kalau nggak salah Gue nggak tau season ini Dia bisa comeback atau tidak Tapi itu kehilangan besar sekali Karena dia juga salah satu scorer-nya Yaitu Yanwar ya Salah satu scorer BPJ Tapi mereka mendapatkan seorang Yang menurut gue Mungkin dua tahun lalu Bisa aja menang MVP Yaitu Nuka Trisaputra Yang baru aja comeback Dari retirement-nya dia Selama satu tahun Dan dia sekarang mendapatkan kesempatan Untuk kembali duet Bersama temannya dulu Di Pasifik Satu Surabaya Yaitu David Seegers Nah Dua Seegers dan Nuka ini Menurut gue sangat berbahaya banget Untuk IBL Dua pemain ini Kemistrinya Luar biasa Kita tau Nuka itu permainannya Improve sekali Saat bisa bermain Bareng dengan David Seegers Jadi itu yang gue harapkan juga Dan selain David Seegers Yang menurut gue Di preseason kemarin Luar biasa banget mainnya Jago Jago banget Dan semakin jago malahan Dari season sebelumnya Ada dua pemain asing lagi Yang menurut gue Ini yang membentuk Kemistrinya para tim Apa gak Yang membentuk Kemistrinya tim ini juga Yaitu Devin Gilligan Dan juga Blake Truman Nah Blake Truman mungkin orang lihat Pas lagi nonton halnya Oh biasa aja Tapi sebenernya Defense itu bagus banget Dan juga Basketball IQnya Cukup tinggi Dan dia orangnya Gak egois juga Jadi bener-bener Team player banget Jadi ini bisa membantu Serta Devin Gilligan Nah Devin Gilligan ini Udah banyak orang ngomong Wah Devin Gilligan bisa bersinar Di IBL season ini Oke Devin Gilligan ini Cukup unik menurut gue Skillsetnya dia Tapi yang pasti dia tuh menang Karena dia bermain Pake hati Dan juga hustle banget sih Jadi Devin Gilligan ini Juga Orangnya gak egois Dia team player juga Jadi ini bener-bener Tiga pemain asingnya Bima Perkasa Jogja ini Menurut gue Akan sangat membantu Sekali season ini So itu tim yang bisa mengejutkan Gue punya satu tim lagi Sebenernya gue harapkan Bisa masuk ke playoff Yaitu Lufres Surabaya Nah Lufres Surabaya ini Kita tahu Tim baru di IBL juga Dan pemain asingnya mereka Gak nanggung-nanggung MVP Seven Goodman Itu kita udah tahu Kualitasnya seperti apa Luar biasa banget Lalu ada Tay Irving Nah Martavius Irving ini Kita tahu juga ada Tiga tahun bermain di IBL Jadi udah tahu nih Medannya udah tahu lah Gimana atmosfernya IBL Dan dia salah satu Point guard terbaik juga Menurut gue Di antara para pemain asing Yang ketiga Ini yang sangat menarik Ini menurut gue Yang bisa jadi senjata rahasia Untuk Lufres Surabaya Karena kalau gue ketemu orangnya Saat di FX Saat para pemain asing baru datang Gue suka banget Attitudenya Michael Kolawale Menurut gue Dia gak bercanda-bercanda Dia serius Dia just minding his own business Profesional sekali Pembawaannya juga enak Gue suka banget Pokoknya sama attitudenya Michael Kolawale Dan gue denger-denger Saat lawan Pacific Sensor Surabaya Saat sedang scrimmage Kolawale ini mencetak 27 poin Jadi dia katanya shootingnya tuh Bagus banget Jadi gue bener-bener menunggu sekali Menonton Michael Kolawale ini Karena menurut gue Dia bisa jadi senjata rahasia Untuk Lufres Surabaya Dan kelihatannya orangnya juga Humble banget Jadi kalau misalkan Kemungkinan besar menurut gue Yang akan jadi starter adalah Tay Irving dan juga Seven Goodman Jadi Kolawale akan jadi pemain ketiga Menurut gue walaupun dia Menitnya limited Misalnya kayak 20-22 menit Gue rasa dia don't mind Yang penting timnya bisa menang Itu attitude yang gue rasakan Dari Michael Kolawale Lalu juga masih ada Daniel Wainas Wenda Wijaya Ada juga galang gunawan Yang tadi gue disebutkan Pindah ke Lufres Surabaya Ada Dimas Muhari juga Pemain-pemain veteran semua Untuk pemain lokalnya Jadi gue penasaran Bagaimana mereka akan Compete dengan pengarah pemain lainnya Yang pasti Dimas gue penasaran Karena kita tau Dimas udah absen cukup lama Dari Liga Profesional So I wanna know How he gonna perform Di IBL season ini Tapi yang pasti Ekspektasi gue untuk Lufres Adalah masuk ke playoff Oke Selain Lufres dan Dima Prekasa Satya Wacana juga bisa mengagetkan Katanya juga pemain yang asing Yang mereka itu Chris Terling Itu katanya jago juga Itu katanya Belum lagi masih ada Andre Adriano Anthony Erga Ada Henry Lakai Masih ada Henki Lakai Dan juga masih ada David Nuban Jadi Satya Wacana pun Punya chance Untuk masuk ke playoff Juga season ini Menurut gue Lalu Sekarang kita pindah ke tim Yang bisa menjadi juara Satu tim jelas Satria Muda Pertamina Walaupun harus kehilangan Archi kemarin ini Last minute Kepada tim nasional Indonesia Tapi menurut gue Tim ini Tetap komplit Mereka punya point guard Punya shooter Punya big man Jadi semua Komplit dan kemistrinya Tim ini udah dibentuk Cukup lama Jadi menurut gue Untuk kemistri Mereka ada di atas banget sih Kita tau Mereka mendapatkan Johan Loren balik Dari tim nasional Indonesia Lalu masih ada Sandi Ibrahim Yang gue bilang Bisa jadi Mau improve player Mereka mendapatkan juga Rivaldo Tandra Dan sekarang Tugasnya Coke Untuk memimpin Teman-temannya Sebagai point guard Satria Muda Pertamina Gue rasa Coke Juga akan bersinar Juga season ini Jadi Mereka masih punya Squad yang cukup kuat Masih ada Rizal Falcone Bima Rizky Wisnu Bima Rizky sama Wisnu Yang baru datang dari CLS Nas juga Jadi ini tim solid sekali Avan Seputra Gue gak boleh lupa Hampirnya gue lupa Avan Ini bener-bener Komplit lah Materinya gue bilang Belum lagi Mereka mendapatkan Pemain asing Yang menurut gue Elijah Foster Juga solid Dan juga Tycon Scott Tycon Scott Yang menurut gue Juga hustle banget Mainnya Ditambah Gary Jacobs Yang menurut gue Bisa punya chance Memenangkan MVP Import season ini Gary Jacobs Tahun keempat Bermain di IBL Dan saat preseason Gue lihat Dia tuh fokus sekali Mainnya Karena ini memang Pertama kali Dia dapat kesempatan Untuk menjadi juara Dengan tim yang sangat kuat Dia katanya udah lama banget Ingin bermain untuk SM Jadi ini karena Seperti mimpinya Dia yang tercapai So gue yakin Dia gak akan Menyanyiakan Kesempatan ini Dan SM pun ada pelatih baru Yaitu Milos Pijis Yang menurut gue Juga cukup solid Anak-anak SM semua suka Ceritanya Mereka bilang Sangat disiplin Dan sangat detail Sekali pelatihnya Jadi ini juga Menjadikan kekuatan Sendiri untuk Satria muda Pertaminya Lalu tim kedua Yang memiliki kesempatan Untuk menjadi juara Adalah Plita Jaya Bakri Nah Plita Jaya ini Menurut gue Big man mereka Solid sekali Jelas Ada Adi Pratama Dan juga ada Dior Lohor Ini akan menjadi Sosok yang menakutkan Untuk para pemain Yang ingin melakukan drive Jadi boleh dibilang Ini twin tower Karena pasti mereka Bisa bermain bareng Nantinya Ini bener-bener Akan membantu Defense-nya PJ Dan juga rebound-nya PJ Serta mereka masih ada Pemain satu lagi Yaitu Steven Battle Nah Steven Battle ini Gue masih penasaran nih Bagaimana shootingnya Saat gue liat dia Lawan tim nasional Indonesia Waktu itu Eh sorry Waktu lawan BPJ Waktu itu Cukup oke shootingnya Tapi hanya untuk satu half Jadi gue penasaran nih Nanti bagaimana di IBL Karena gue liat potensinya Dia cukup oke juga Dan orangnya juga Mainnya sangat simple sekali Gue suka juga Lalu masih ada Kevin Bridgewaters Yang juga bisa jadi Floor general Untuk Plita Jaya Gak boleh lupa juga Dengan beberapa pemain lokal mereka Masih ada Katon Aji Bas Koro Yang baru datang dari CLS Radil Raspati Govinda Juga gue rasa Tahun ini akan bersinar Untuk Plita Jaya Bakri So Dua tim ini menurut gue Yang paling solid Untuk menjadi juara Tapi kan bosen dong Kalau pilihannya Cuma dua tim itu aja Gue milihnya Gue akan memilih Prawira Bandung Untuk menjadi juara IBL 2020 ini Kita tahu Coach Gibi resumenya Tahun lalu Juara bersama Stapak Jakarta Dan season ini Gue yakin Dia bisa melakukan Hal yang sama Dengan Prawira Bandung Karena Menurut gue Dia masih menjalankan Disiplinnya dia Keras sekali Dan gue liat Anak-anak kayak Prawira Bandung Ini udah mulai merespon Apalagi saat Sparring lawan Satria muda terakhir itu Performanya luar biasa sekali Ini juga tim yang cukup Komplit menurut gue Pemain lokalnya Luar biasa semua Di Vita Pratama Hans Abraham Ariefi Dayat Firman Wah gila Kayaknya Banyak sekali Suri Yadin masih Jadi Ada Ramon Jadi menurut gue Prawira Bandung ini pun Asalkan pemain lokal Yang bisa perform Di level yang mereka mau Itu mereka punya Kesempatan sekali Untuk masuk ke Final IBL Lalu pemain asingnya mereka Ada William Tinsley Yang menurut gue Shooter yang cukup solid Ada David Samuels Juga orang yang Nggak terlalu banyak Ngomong Penggiem Tapi juga bisa Melakukan rebound yang bagus Dan Post player yang cukup bagus Dan sekarang kita Sudah tinggal penasaran Satu pemain asing aja Yang baru datang Mungkin 2 hari yang lalu Baru datang 3 hari yang lalu Yaitu Dimitri Nah Dimitri ini Dimitri Cook Ini Menarik Kalau dilihat dari hal lainnya Dia combo guard Waktu itu gue udah pernah bahas Dia tuh jago Kayaknya cukup jago juga Jadi kita harus lihat nanti Bagaimana penampilan ini Dia pertanyaan pertama Di Prawira Bandung Tapi itulah Prediksi gue Sedikit out of the box Gue mikirnya Kayaknya kalau Satri muda atau PJ Terlalu gampang Karena dua tim ini Menurut gue sangat kuat sekali Jadi gue memilih Prawira Bandung Untuk menjadi juara Walaupun mungkin orang Mereka mikir Gue akan milih NSA Karena kita tau kan Gue bisa milih tiap tahun Setapak Jakarta Dan sekarang setapak Jakarta Sama NSA udah gabung Tapi gue akan memilih Prawira Bandung Gue stick with Coach Gibi aja Yang akan menjadi juara season ini Oke Sekarang kita ngomongin tentang Hot takes gue Untuk tim nasional Indonesia Karena orang masih bertanya Apakah tim nasional Indonesia ini Bisa di kalahkan Atau tidak Di IBL Prediksi gue Mereka bisa slip Kayaknya satu game Akan kalah Belum tau lawan siapa Tapi menurut gue Antara SM atau PJ Karena selama pramusim ini pun Gue masih liat Kurang solid Kayak bermainnya ya Para pemain tim nasional ini Karena menurut gue Mereka masih adaptasi Dengan sistemnya Coach Raiko Kayaknya masih sering Salah gerakan Kadang-kadang Tapi Tim nasional Indonesia ini kan Dalam persiapan FIBA Asia Cup Gue harapkan Mereka akan solid terus Akan tetap Bisa berkembang terus Dan bisa bermain lebih baik terus Tapi Kembali ini Gue masih liat Sedikit kurang masih permainan ini Tapi gue harapkan Nanti pras dan kawan-kawan Bisa membetulkan itu Dan bisa build chemistry-nya mereka Saat IBL season But Penasaran sih Lihat Leicester Prosper Lawan Dior Lohon Itu dua battle Yang menurut gue Dua pemain yang akan battle Sangat menarik sekali Menurut gue Prosper akan mendapatkan Tugas yang berat Untuk jaga Dior nantinya But Feeling gue Mereka akan kalah sekali Saat lawan PJ Kayak sih nanti Si tim nasional Indonesia Tapi kita doakan Yang terbaik untuk Tim nasional Indonesia Agar mereka bisa lolos ke Viva World Cup 2023 So itu aja sih Prediksi gue untuk IBL Hari ini pertama Main di Semarang ya Game pertama itu Ada Lufre Lawan BPJ Galang langsung ketemu Mantan timnya Lalu ada NSH Lawan SM Serta di Kalau salah yang terakhir Amartahang Tua Lawan Satya Wacana Salatiga Game terakhir tuh Kayaknya kan seru tuh Amartahang Tua Juga akan menjadi Salah satu tim Yang kita harus pantau Apakah bisa mengejutkan Atau tidak Tapi sayangnya Di seri pertama Harus kehilangan Abraham Wenas Yang cedera Ankle Steven Eno juga Kayaknya masih cedera Belum bisa main Jadi mereka belum complete squad Pahal di seri satu Mereka main tiga kali Jadi kita lihat nanti Bagaimana debutnya Coach IU Bersama Amartahang Tua So guys thank you banget Yang udah nonton Enjoy IBL season 2020 Mungkin Kalau ada game yang seru Nanti kita akan bahas juga Di edisi timeout Kalian kasih tau aja Kalian mau liat konten apa Kira-kira di tahun 2020 ini Dari IBL dan gue So nanti gue bisa Melakukan itu Gue harapkan So guys thank you banget Yang udah nonton Jangan lupa tinggalkan Prediksi kalian juga Di comment section So jangan lupa like Comment And subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace